Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub 42 ayat 1-10. Maka aku yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elipas orang Teman, Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akanku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elipas orang Teman, Bildad orang Suwah, dan Zofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.